Dan kaitan kabar pencurian baterai BTS di Bantar Gadung, sampai saat ini seperti apa penyidik? Jadi penyidik saat reskrim terkait dengan kejadian tersebut sekarang sedang mendalami ya. Karena kendaraan dan KTP yang ada di TKP itu hasil kita profiling itu adalah rentalan. Sehingga sekarang yang kita kejar adalah siapa yang merental, karena pemilik kendaraan sudah ada. Terkait dengan barang bukti yang tercecer ya, kan yang itu tercecer satu, kemudian satu lagi masih dalam penelusuran di mana lokasinya. Ini masih dalam pengembangan daripada penyidik dari saat reskrim Polres Kepungi. Berarti terduga identitasnya sudah diketahui ya dari hasil? Sudah kita kantongi, sekarang lagi pengejaran yang bersakutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!